langsung aja disini dia mau masak baladonya dan aku udah siapin semuanya itu gak tau kenapa telurnya itu digituin katanya sih bubunya biar meresap ke dalam katanya gitu oke deh aku menurut aja dan disini aku juga mau masak yang ikan asam manis jadi nanti kalian lihat aja hasilnya seperti apa tungguin ya nah ini dia baladonya sumpah aku menurut banget dan ini ikan asam manisnya ada paprika ada bawang bumbay ada ikan yang udah digoreng sama tepung penasaran sama hasil masakan kita nanti aku spill di akhir video ya enggak, enggak di akhir-akhir banget sih nanti deh pokoknya lihat hasil masakan kita berdua dan ini udah mau selesai terus dia bantuin aku beres-beres karena di meja itu penuh sama bumbu-bumbu apa semuanya segala macem aduh abis masak yang ribet itu yang ribet itu beresinnya capek tapi tenang aja yang sayang nanti aku bicitin dan disini aku mau lanjut numis sayur karena bagian sami aku udah selesai karena dia masak rendang sama balado aja karena aku enggak bisa ya bisa sih tapi enggak seenak dia jadi aku minta tolong sama dia hari ini masakin rendang sama balado gitu buat bos aku makan dan disini dia kayaknya kecapean dan disini dia enggak tahu lagi mau ngapain karena aku kan masih sibuk dan dianya udah selesai kataku yaudah sih istirahat aja katakan gitu terus dia ngotot mau bantuin dong aduh baik banget sih nih orang jadi yang sayur pertamanya ini aku mau bikin capcay apa sih namanya ya pokoknya tumis sayur yang ada bakso brokoli putih wortel kayak gitu loh kayak ini sih capcay tapi enggak tahu aku nyebutnya bener apa salah kalau di indonya pokoknya itu terus nanti sayur yang kedua itu sawi jadi tungguin hasil masakan kita ya itu dia katanya mau bikin kayak sambal kecap gitu buat nanti cocolan buat si tempe katanya kalau makan tempe dicocolin sambal kecap kayak gitu enak gitu terus yaudah bikin aja sebenarnya sebenarnya dia bikin sambal kecapnya itu mentahan gitu loh diiris-iris sama dia terus dikasih kecap udah gitu doang tapi enak banget aduh gak tahu lagi deh aku harus komen apa dengan pedinya tangan gue mulai dikasih kepa Oke ini sayur aku udah mateng Aku langsung siapin Dan karena di meja gak ada tempat Kayaknya abis ini aku mutusin Buat beresin dulu itu Di atas mejanya Jadi nanti Kalau mereka dateng udah Beres yang di meja itu Karena ini waktunya Udah mepet Kayaknya mereka udah mau dateng deh Nah ini yang terakhir Menu terakhir Dia mau nyapin tempenya Mau digoreng sama dia Jadi abis ini Tinggal aku Oseng itu sawi Udah deh kelar semuanya Oh iya aku hampir lupa tadi Buat manasin balado sama rendangnya Jadi yang pertama ini aku mau panasin Baladonya Abis itu baru rendangnya Baru nanti aku Oseng sawinya Karena sawi kan cepet dingin ya Jadi aku nunggu Mereka dateng baru aku Tumis sebentar gitu sawinya Karena mereka suka yang Setengah mateng kayak gitu loh Jadi gampang Terus ini aku ke bawah Karena ada telepon masuk Merekanya udah dateng Beneran bos aku udah dateng dong Dan ini tempenya belum kelar Dia kayaknya grogi deh Ternyata dia gak grogi deh Gerogi sama sekali dong Malah akunya yang grogi Karena aku sebentar lagi Mau ngenalin suami aku ke mereka Aduh deg-degan Hai 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 Selamat malam Hai Hei lah Buat suai ya Hei 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati